Mereka menyeramkan dan aneh, misterius, dan menakutkan. Selamat datang di Adams Family di Lalilu. Hari ini adalah malam keluarga, jadi semuanya hadir. Ayo lihat lebih dekat karakter kita. Wednesday akhirnya punya teman. Ayo ubah boneka jadi teman sekelasnya Parker. Hilangkan rambutnya. Buat wajah baru dari modeliat untuk pembentuk. Bentuk kantung mata, bibir, dan lubang hidung. Tambahkan kelopak mata. Haluskan permukaan dengan alat pemodelan. Setelah wajah dan telinga siap, mulai kita cat. Lapisi kepala dengan cat akrilik warna krem. Biarkan kering lalu cat matanya. Tambah kelopak mata ungu, garis mata, bola mata hitam, dan titik putih. Warnai bibir merah muda. Dan cat alisnya seperti ini. Gunakan pita satin lebar untuk membuat rambut boneka. Urai benang seperti ini dan potong pita. Sekarang kita punya rambut sambungan. Rekatkan pada kepala. Lalu belah rambut ke samping. Penata rambut bekerja lagi. Mau potongan apa? Bob? Ya, bisa. Waktunya membuat baju. Pertama, jiplak garis luar boneka. Ambil ukuran boneka dan potong dua lembar untuk membuat kaus. Bagian depan dan belakang. Beri lem sambungan. Lalu balikkan kausnya. Ini benar-benar pas. Cat legging biru pada kaki Parker. Biar ku coba sepatunya. Ukurannya sangat tepat. Potong rompi dari kain jeans. Buat lubang untuk lengan. Tekuk kerahnya dan rompi selesai. Wow. Ups. Kali ini aku pergi terlalu jauh. Aku tidak pernah lihat gerbang ini. Sangat dingin dan juga berkabut di sini. Aku harus segera tunjukkan ke para pengikutku. Hai, Parker. Selamat datang di rumah kami. Ayo kuantar melihat-lihat. Apa? Tidak akan. Wednesday. Gila kalau aku mau mengunjungi rumahmu. Ayo jadikan boneka patah ini menjadi grand mama. Gunakan modeliat untuk membentuk wajah dan leher. Pasang pola mata pada kantong mata. Buat hidung bengkok. Kerjakan mulutnya. Buat bibir atas dan dagu. Tambah kelopak mata atas dan bawah agar mata tampak realistis. Bentuk pipi dan garis wajah. Nenek tua yang imut? Siapa yang sudah berani mengutukmu? Gunakan sumpit untuk membuat kaki. Potong sepanjang ini. Lem ujung paha dan sambung dengan potongan kayu. Lakukan yang sama untuk sepatu. Isi dengan lem panas. Lalu biarkan lemnya mengering. Setelah lem kering, cat hitam dari sepatu sampai ke lutut. Ayo bersihkan lengannya. Grand mama tidak jorok. Gunakan kain tua untuk membuat jubah. Isi dengan isian bantal. Buatlah shell. Potong kain kotak-kotak. Tarik benang pada sisinya dan kenakan shell di atas jubah. Campur cat akrilik untuk membuat nuansa krem dan cat ke seluruh wajah. Warnai kelopak matanya biru. Aku penasaran, ini bengkak atau riasan mata yang sedang trendy. Warnai mata dan bola mata berbeda warna. Tambahkan alis coklat. Cat akrilik merah untuk mulutnya. Setetes lem panas dan kita buat kutil besar di hidungnya. Cat merah muda. Gunakan krayon untuk menekankan rona mata dan kontur wajah. Gunakan wall untuk membuat rambut. Rekatkan gumpalan rambut ke kepala. Pasanglah gelang dan kalung. Dan grand mama selesai. Dia bahkan mengecat kukunya. Aku buat sup bergizi hari ini. Terbuat dari bahan yang kutemukan dalam perjalananku ke rumah Adam's Family. Benar-benar praktis. Anak-anak, makan malam siap. Ambillah saat masih hangat. Sekarang kita hanya perlu membuat lertsi pelayan. Lapisi kepala boneka Ken dengan modeliat untuk pembentuk. Buatlah jidat besar, garis rahang, dagu panjang, dan tulang pipi tinggi. Bentuk mata dan alis. Tambahkan hidung dan lubang hidung. Bentuk mulut dan kelopak mata. Tambahkan sepasang telinga dan wajahnya sudah siap. Gunakan cutter untuk membuang kelebihan modeliat dan meratakannya. Lapisi atas badannya dengan modeliat. Warna ilerge dengan warna zombie. Warna kulit kehijauan cocok untuk ini. Cat bagian putih matanya, kelopak mata biru, bola mata, dan mulut. Setelah cat akrilik kering, gunakan crayon untuk membuat kontur wajah dan kepalanya. Cat segitiga putih terbalik. Ini menjadi kemejanya. Gunakan kain satin hitam untuk jas. Jiplak garis luar boneka. Lalu potong dan rekatkan menjadi satu. Tempel bagian lengan ke jas dengan cara sama. Tambahkan dasi kupu-kupu. Gunakan bulu imitasi untuk rambut lurch. Atau apa yang tersisa dari rambutnya. Benda itu melompat lagi ke nampan. Lurch, bisa menyajikan sesuatu yang tidak terlalu licik? Yang ini akan kabur. Lurch, sayang, kau bawakan aku anggur yang benar. Aku minta anggur merah kadar toksin rendah dari tong kayu ek. Kita memakai tong anggur kadar toksin tinggi hanya untuk tamu. Di sisi lain, kenapa aku tidak menghibur diri? Berikan gelasnya. Dan panggil yang lain. Pria yang luar biasa. Elegan, tinggi, dan pendengar yang baik. Aku bisa ceritakan semua rahasiaku. Grandmama, berhentilah merayu Lurch. Keluarga ini kurang lengkap tanpa Paman Fester. Ambil boneka Superhero. Pakai modeliat untuk membuat kepala yang besar. Haluskan permukaannya pakai jari. Buat dua lubang dengan alat pemodelan. Gunakan modeliat untuk membuat bola mata. Gambar mulutnya dan bentuk bibir bawah. Hidung Paman Fester tidak beda dari saudaranya. Tambahkan telinga agar Fester bisa dengar semua bunyi benturan saat malam. Kepalanya sudah selesai. Sekarang badannya. Paman Fester selalu memakai jubah panjang dengan kerah yang besar. Gunakan spidol putih untuk menjiplak garis luar di atas kain hitam. Potong lubang untuk lengan dan pakaikan. Jika sudah pas, sambung kedua bagian dengan lem. Lalu balikkan. Rekatkan lengan dengan lem panas. Jangan coba membuatku tampak sehat. Campur cat putih dan sedikit warna merah. Warnai wajah dengan putih pucat. Agak gelap di sekitar mata dan tambahkan bola mata. Tambahkan merah muda pada ujung hidung, bibir, dan lubang hidung. Wajah Paman Fester benar-benar susah ditebak. Tempel bulu imitasi pada jasnya. Cat putih tangannya, tambah bulu pada ujung lengan. Paman Fester bukan tipe atletis. Gunakan isian bantal untuk membuatnya agak gemuk. Semoga kancing ini tidak lepas. Tambahkan dan temukan. Paman Fester ingin berjalan-jalan di taman. Hmm, di mana aku harus mencoba bomku yang baru? Di sini kau, Fester. Oh, Gomez. Kau membuatku takut. Salam ciri khas kita. Fester, waktunya untuk perang pedang malam kita. Lindungi dirimu jika kau mau hidup. Mohon perhatian, Adams Family. Waktunya berfoto. Siapa anggota Adams Family kesukaan kalian? Beri komentar dan beri tanda suka. Berlangganan lalilu agar tak ketinggalan video-video baru kami. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!